Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, pengen nanya Pertanyaannya masih satu kasus Tapi ada beberapa hal yang ingin ditanyakan Karena ini pertanyaan, titipan Buya Dari beberapa orang yang mengadukan permasalahan ini dengan Umi Dan terus terang, Umi kesulitan untuk menjawab Yang tidak menyangkutkan dengan hati ya Buya Karena memang sesama wanita Tentunya sama-sama berat untuk menerima hal ini Ini kasus tentang masalah poligami Buya Pertama ada beberapa wanita yang mengadu Suaminya ingin menikah lagi Buya Akan tetapi yang perempuan tidak sanggup Untuk menerima keinginan wanita tersebut Dan karena memang banyak yang menjadi pertimbangan Nah terus Ada ungkapan dari beberapa orang suami yang menganggap Bahwa kalau wanita tidak mengizinin suaminya nikah Tidak solehah Apakah ukuran solehah dan tidak solehahnya orang itu dari itu Buya Terus ada juga keyakinan beberapa wanita yang menganggap bahwa Kalau suami mau menikah harus izin Kalau tidak izin pernikahannya tidak sah Nah itu sebenarnya seperti apa di dalam syariat Dan terus ketika seorang istri tidak memberikan izin Atau artinya tidak menerima ketika suami akan menikah lagi Apakah itu termasuk bentuk hubut dunia Buya Padahal sebenarnya ketika dia menolak itu karena Tidak mau spekulasi ya Buya Karena masalah mampu menerima atau tidaknya nanti Itu adalah satu hal yang belum pasti Tapi kalau sakitnya itu pasti gitu loh Buya Nah terus juga ada kasus yang sudah telanjur menikah Yang suaminya sudah telanjur menikah lagi Dan istri mengetahui hal itu Buya Bagaimana syariat seandainya seorang wanita tidak mampu dengan hal itu Apalagi seringkali dari beberapa pengaduan yang pernah terjadi Terungkap dengan terungkap pernikahan suami Terungkap begitu banyak kebohongan selama ini Alasan tugas bisnis ternyata ke tempat istri yang kedua Alasan begini ternyata begini Akhirnya dari kebohongan itu meninggalkan sakit dan rasa tidak percaya Buya Sehingga menjadikan rasa hormat kepada suami itu berkurang Dan tidak lagi ada nyaman di dalam rumah tangga Padahal Buya mengatakan harga mati rumah tangga itu kan harus bahagia Buya Nah jika seorang istri menemukan kasus seperti ini Apakah dolim Apakah suatu bentuk kedoliman di saat istri itu meminta untuk berpisah dengan suaminya Buya Karena yaitu tadi rasa hormat yang sudah tidak ini karena banyak dibohongi Dan juga rasa sakit yang mungkin tidak tertanggung Tidak tertahan sehingga menjadikan ibadah pengabdian Dan semuanya itu menjadi tidak lagi indah gitu Buya Nah itu karena memang kami pernah dengar Kalau seorang kadang-kadang ada perempuan kalau meminta cerai Bukan untuk sesuatu yang benar Maka itu adalah satu bentuk kedoliman dan nanti akan ada balasan berat dari Allah SWT Kami yang ingin memintakan itu bagaimana syariat memandang ini semua Buya Karena terus terang kalau disuruh menjawab ya kalau berdasarkan hati wanita ya Tidak ada yang sanggup gitu loh Buya Makanya pengen secara syariatnya bagaimana pembelaan kepada wanita Jika menemui hal-hal seperti ini Karena kan tidak ada kedoliman Tidak ada pemaksaan di dalam syariat kepada umat Kepada umat Islam lah Buya intinya kepada yang menjalannya Baik Buya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poligami adalah ini pembahasan yang harus dibahas Pahit tidak pahit Itu adalah ajaran dari Nabi SAW Poligami bukan sesuatu Yang terlarang Tapi poligami bukan untuk main-main Dua kutub ekstrim yang salah Semuanya adalah menjurumuskan Adalah orang yang poligami jadikan mainan Jadikan guyonan Sehingga seolah-olah syariat Nabi Muhammad rendah Sisi lain kutub ekstrim wanita yang Tidak poligami apaan Pokoknya apa pun bentuknya gak bisa Jalan tengah adil Poligami adalah ada Akan tapi wahai kaum pria Poligami harus ada aturannya Ada aturannya punya istri satu saja kadang bingung Untuk mendidik solatnya Mendidik ininya Merin ininya Sudah begitu kadang istrinya taruh disembunyikan dimana Pendidikannya tidak ada Sudah begitu berbicara poligami adalah sunnah Buat ente tidak sunnah lagi seperti itu Jadi haram Mengnikah satu saja Imam Nawawi menyebutkan hukum nikah Nikah satu saja ada yang haram Apalagi nikah dua Dan dalam urusan poligami harus dirasakan Ini beban kewajiban dihadapan Allah Jangan dilihat urusan bersenang-senang saja Ada kewajiban disitu beban Bukan saja urusan materi Mungkin materi bisa memberi Akan tapi pendidikan juga Untuk mengayomi dan seterusnya Bukan yang seder nikah Ini bukan binatang yang asal suka-suka Tidak harus ada perencanaan Mau apa Kan begitu Tujuan apa Dan mungkin ada kebutuhan yang sangat pribadi Dan bukan salah Kalau orang berpoligami Karena urusan syahwat Bukan salah Syahwat kan bukan sesuatu yang haram Asalkan jalannya benar Sebab Nabi tidak memberikan fitrah syahwat Kepada seorang hamba Allah tidak memberikan fitrah syahwat Kecuali Allah juga memberikan jalur yang bersih Untuk memuaskan syahwat tersebut Sehingga sampai Sayyidina Omar mengatakan Apakah orang menggauli istrinya saja dapat pahala Ya Rasulullah Seperti halnya kalau seorang laki-laki Berzina dengan seorang dosa Maka di saat menggauli istrinya juga pahala Bisa menikah karena syahwat Bisa Akan tapi ketahui lah Jangan sampai melanggar Allah Di saat memenuhi syahwatnya tersebut Ini ada aturan bagi kaum pria Kemudian bukan untuk kita obrolkan di Kopi Warung-warung Dikit-dikit Menikah dua Ini seolah-olah merendahkan wanita Wanita bukan untuk dibuat seperti itu Untuk dimuliakan Kalau ada seorang laki-laki Menikah dengan seorang wanita Karena tujuannya untuk memuliakan Bukan hanya untuk kisah Wah saya hebat Istri saya empat Istri saya tiga Setiap hari ngomong istri saya di Tiga empat Terus mau apa Jaminan masuk surga Kalau istrinya tiga Jaminan masuk surga Kalau istrinya empat Kalau hanya untuk berbangga-bangga Untuk cerita di kantor Cerita di kampung Guru-guru besar orang-orang mulia Yang ternyata menikah laki Tidak pernah mengombar Sebitu Karena ada tujuan Ada kemuliaan yang dicari Bukan hanya berbangga Istri ku empat Kadang-kadang jadi kuyan Istri inti berapa Ya satu Bukan itu Pernikah ini ada tujuan Bukan hanya untuk Bangga-bangga diantara kawan Bukan diantara bangga-bangga Diantara sesama Bukan Baru nanti keluarkan Nama soleh Untuk mendidik orang-orang baik Ini adalah bagi kaum pria Jadi bukan main-main Bukan untuk bangga-banggaan Kemudian harus ada Pertimbangan di situ Pertimbangan yang matang Di saat orang melangkah ke situ Kemudian sisi lain Bagi seorang wanita Wajar Siti Aisyah saja punya kecemburuan Siti Aisyah punya kecemburuan Di saat Siti Aisyah siapa yang mendidik Rasul Rasulullah Tapi kecemburuan Siti Aisyah Tidak sampai melanggar Allah SWT Hanya haknya manusia Membanting mangkok Waktu itu Nabi Rasulullah adil Ganti Aisyah Mangkok Mangkok madumu yang kau banting Diganti oleh Siti Aisyah Wajib Nabi adil di saat seperti itu Akan tapi ketahui lah Bagi seorang wanita Memang fitrahnya wanita Tidak mau Di poligami Tidak mau Akan tapi lihat Rasa tidak mau Itu tidak boleh Berubah syariat Kalau berkata Poligami tidak boleh Haram Gak boleh Itu adalah dolim Kepada syariat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebetulnya Kalau semuanya Menjalankan Sebagaimana mestinya Tidak akan terjadi Ketoliman Seorang suami Kalau menikah Sudah punya perhitungan Matang dalam hal ini Dan kalau problem Istri sendiri Ada problem Istri satu Ada problem Istri dua Ada problem Istri dia Ada problem Kalau katanya Kalau satu istri punya problem Berarti dua istri Lebih dua problem Memang gambaran problem Seperti itu Tapi problem itu Yang menyelesaikan Allah Orang punya istri Satu berantem Terus juga Ada Ada istrinya Satu berantem Tanda pada nabi Dari nabi Sallallahu alaihi wasallam Akan tapi Ada aturan mainnya Kalau seorang wanita Ternyata tidak rela Hatimu tidak rela Misalnya Memang itu ada cinta Di dalam hatimu Semua orang Seperti itu Wanita Normal itu Wanita normal Seperti itu Akan tapi Kali pertanyaan terakhir Tiba-tiba Menemukan suami Seperti itu Tidak relanya Seorang wanita Wajar Akan tapi Ketidak relaan Tetap Tidak boleh melanggar Syariat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak boleh melanggar Bagaimana melanggar Syariat Nabi Muhammad Ya mungkin Seorang wanita Yang karena Tidak punya agama Dan sebagainya Membuat protes-protes Yang na'udubillah Akan tapi Semakin dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memohon Mungkin permohonannya Beda dengan permohonan Sang suami Kalau suaminya Permohonan seorang istri Mungkin ya Allah Jadikan suamiku Terjauh dari itu Boleh berdoa Semitu Ngadu kepada Allah Minta petunjuk dari Allah Ya Allah Jadikan yang terbaik Ya Allah apapun Keinginanku adalah Seperti ini Ngadu kepada Allah Bukan melakukan Sesuatu yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang pergi ke Anu macam-macam Ada yang datang Minta ilmu Pelet Biar suami saya lengket Wah ini bakal dijauhkan oleh Allah Tambahan Bukan ditalang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Benaya ahlak Sampai dalam Jadilah kau bersaing Kalau dalam bahasa lain Bersainglah engkau Dengan dirimu sendiri Kalau sudah Ternyata nanti Mohon maaf Kalau suaminya Sudah menikah lagi Kau harus membuat Persaingan Tapi persainganmu Bukan dengan madumu itu Kalau kau bersaing Dengan madumu Kau akan kalah Karena apa? Secara fisik Dia mungkin lebih muda Akan tapi bersainglah dengan dirimu yang lalu Itu kecerdasan Bukan bersaing dengan Madunya yang baru Akan tapi bersainglah dengan dirimu masa lalu Apa maknanya? Membuat pelayanan yang lebih istimewa Kadang bersaing dengan ini Wah macam-macam Sampai Habis-habisan Pengen melakukan apa Ya mungkin kalah Secara fisik Mungkin Ya pun kadang juga tidak Akan tapi Kalau mau bersaing Jangan dengan orang lain Bersaing dengan orang lain Bukan bagianmu Bersainglah dengan dirimu yang dulu Bersaing dengan dirimu yang dulu Masa lalumu Mungkin kamu kurang begini Mungkin kamu beri terus Membuat persaingan dengan dirimu yang lalu Karena kau adalah Aisyah dengan Aisyah yang dulu Kalau kau namanya Azizah dengan Azizah yang dulu Itu loh maksudnya Jadi bukan dengan orang lain Itu loh persaingan cerdasnya Saya akan bersaing dengan diriku yang dulu Aku akan Coba jangan malah turun nanti Kalau berturun berarti kau tidak punya persaingan Sama sekali Baik Jadi bagi wanita Jangan mengingkari yang demikian itu Akan tapi ketahilah Semua jadi pria dan wanita Jangan banyak ngomong masalah yang demikian Itu tidak enak didengar Dan wanita pun juga tidak enak Dikit-dikit ngomong sama suaminya Awas loh jangan nikah ya Dikit-dikit Awas loh jangan nikah Apaan Enggak ngapa-ngapain Malah diingetin kayak suruh nikah Awas ya Awas ya Dikit-dikit Awas ya Apa itu Itu bukan untuk dibicarakan hal demikian itu Jika pada waktunya orang butuh Akan menikah Seorang suami pun tidak setiap hari cerita tentang Oh poligami ini Ini Dikit-dikit gambar Gambar Macem-macem Apa Keberhasilanmu adalah doa istri Ada guyonan Istri saat-saat saja berhasil Apalagi istrinya do Dua ya Belum tentu Istrinya doa nyungsep tambahan Ini kadang-kadang di WAWA itu kita dengar Ini guyonan-guyonan Jadi pernikahan itu hanya untuk guyon Bukan itu Ada maksud Ada tujuan Ada kemuliaan yang dicari Bagi wanita pun demikian Lihat Pandanglah ini adalah syariat Nabi Kalau anda tidak rela Hak anda untuk tidak rela Akan tetapi tetap tidak boleh melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan tetapi harus ya Kalau ternyata nanti eh suami saya Sudah menikah bagaimana ini Jangan sampai hilang suami Hilang akhirat juga Untuk apa Jangan sampai kehilangan suami Tak taunya hilang Akhirat Bagaimana dengan suami Saya sudah telanjur menikah Tinggal di tata kehidupan yang baik Karena apa sudah telanjur Makna telanjur itu apa Sudah terjadi Mau bagaimana lagi Hanya sekarang bagaimana Tolong menolong Bagaimana bisa benar rumah tangga Keurusan sakit Sementara tadi Dunia adalah sesaat Kalau masalah bagaimana Urusan hati saya sakit dan sebagainya Urusan sakit hati itu Akan selalu datang Selagi kita di dunia Sesaat anak meninggal Sesaat bapak meninggal Saat ibu meninggal Sesaat anak sakit Sesaat 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 Tapi apakah kita tidak tahu Bahwa saja dari Allah Kalau anak kita meninggal Atau orang tua kita meninggal Kita merasakan kesusahan Sakit Maka Allah akan ganti dengan kemuliaan Tidak boleh melanggar syariat Nabi SAW Ini adalah Kau bolehkah Misalnya seorang istri Menginginkan Menyuruh suaminya untuk mencerai Dalam hadis Nabi Seorang wanita yang meminta Kepada suaminya untuk mencerai Ukhtaha Ukhtaha disini adalah Madunya Untuk lebih banyak Mendapatkan jatahnya Jatah hari Jatah ini Maka apa Dia adalah tidak akan mencium Bau surga Menyuruh cerai itu Membahayakan Tidak boleh mencuruh mencerai Karena apa Sudah ada ikatan dengan Allah Agat tapi Kalau masalah Ketidaksanggupan dan sebagainya Mungkin bisa diungkapkan dengan ber Kalau sudah Kalau memang miliknya Dia ada saja Perjalanan hidup itu Sehingga nanti Bisa Bisa indah Di saat seperti itu Bisa saja Allah jauhkan Yang ini Bisa saja Uang pernikahan Bisa saja percarian Intinya dalam keadaan apapun Tetap mendekat kepada Allah Ini jika sudah terjadi Jangan sampai Sudah teranjur suami Menikah lagi Tak tahu dia Hancur-hancuran Waduh Sudah berani Ini Dunianya habis Suaminya juga tidak ada Mungkin suaminya juga menjadi berubah Tidak sayang lagi Tidak cinta Karena apa Istriku kok jauh dari syariat Ternyata Tidak Kemudian setelah itu Hilang Semuanya Macem-macem kehilangan Hanya mempertahankan Aku Egonya itu tadi Itu adalah kesalahan Bagi seorang wanita Akan tapi Kalau sudah terlanjur Apapun namanya terlanjur Tapi ingat Wahai para suami Ini kan koidahnya Suami kalau menikah lagi Seperti itu Tentunya harus pilih Wanita yang benar Bukan asal wanita Yang membuat kerusakan Dan nanti akan ada Saringnya sendiri Filternya Kalau memang Seorang laki-laki adil Ternyata menikah dengan Seorang wanita Kalau wanita tidak benar Tidak mungkin akan diteruskan Karena apa Membuat kerusakan Dalam rumah tangganya Misalnya istri kedua Yang suka mencacinga Bagi ngolok-ngolok Dan sebagainya Wah ini kan Jadi memang ini adalah Masalah yang Yang pelik Dan ada di dalam Islam Akan tapi ketahui lah Yang merusak ini adalah Pelaku-pelaku poligami Ada pelaku poligami Yang berbuat dolem Dengan poligaminya Semenang-menang Dengan poligaminya Sesaat Dolem kepada istri yang kedua Sesaat Dolem kepada istri yang Pertama Ya ini neraka Ini dolem Sudah Kalau sudah gandeng Dengan istri yang kedua Lupa dengan yang pertama Neraka Atau istri yang kedua Hanya sekedar Untuk melambiasan syahfat Saja Melambiasan syahfat Adalah halal Akan tapi Ketidakadilan menjadikan Menjadikan bermasalah Dan bagi seorang wanita Ingat Kau idahnya Jangan banyak berpikir Masalah seperti itu Sebab Kadang-kadang belum terjadi Sudah menjadikan Bikiran itu Menjadi surem Jangan mikir Sudah Suamimu adalah Suamimu Selesai Kita akan serius Merawat suami Melayani suami Memenuhi keinginan suami Berbakti pada suami Dan seterusnya Ini adalah tugasmu Kalau ternyata Tiba-tiba Kok suaminya Menemukan Seperti itu Kita harus Tapi sekarang yang aneh Suaminya belum menikah Sudah mikir Suaminya nih Nikah Ini aneh Ini kalau sudah terjadi Bagaimana solusinya Dan tidak semua orang Mau menikah lagi Tidak semua orang Mau menikah lagi Pertimbangan menikah lagi Juga kadang-kadang Banyak bagi seorang Laki-laki Cuma ingat Bagi kaum pria Pernikahanmu bukan Untuk main-main Kalau main-main Lihat Cara mengambilnya pun Asal perempuan Mungkin yang bisa dibohongi Dan sebagainya Maka tetap kami himbo Pernikahan dengan surat Itu penting Untuk menghindari Dari kedoliban Surat nikah Apakah seorang wanita Jadi istri kedua Ketiga atau keempat Tetap surat nikah Itu penting Untuk menjaga hak-hak Agar terjaga Itu semuanya Dan jangan mudah Mengambil itu Jangan kuyonan urusan Seperti ini Dan bagi wanita Hati-hati Hati-hati Jangan sampai Seperti kelompok orang Mengatakan poligami Adalah tidak ada Dan itu adalah Tidak sesuai dengan syariat Awas hati-hati Yang menentang syariat Nabi Muhammad Akan direndahkan oleh Allah Akan Tapi akui Poligami itu Ada Akan tapi bagaimana Menyikapi poligami Kalau bisa Sudahlah hidup indah berdua Iya Akan tapi disaat Dan jangan dibahas Dalam hidup anda Sudah diem Saja Yang penting di hadapanku Adalah suamiku selesai Pengabdian dan sebagainya Jangan pengabdian muncul Nanti setelah ada tanda-tanda Suaminya mau ini Baru-baru Nah ini terlambat Sekarang berjuang Sekarang berusaha Sekarang begitu Ada orang yang berkata Saya sudah baik Dan benar kepada suami saya Tapi ternyata Suami saya Begitu Bagaimana ini Jatah ada seorang wanita Suaminya suka Nempeleng juga ada Itu jatah Akan tapi ketahui Di saat kita mendapatkan Suatu yang pait Tidak boleh kita langsung Kena raka jahannam Kita perlu tata Kesabaran Dan seterusnya Karena ini sudah diizinkan oleh syariat Ditata Jangan sampai rusak semuanya Sampai nanti kemana-mana Ke anak Dan seterusnya Dan tidak banyak kejadian semacam ini Tidak banyak kejadian yang semacam ini Ingat Allah Dan ingat para suami Ingat Allah Sebab banyak urusan bernikah ini Laudzubillah Sampai ada seorang bercerita Merikah dengan asal perempuan yang mudah Untuk dinikahi Dia bukan orang ahli sholat Bukan orang baik Merong-rong Merusak Jadi dia mencari racun Di dalam rumahnya Itu pasti syahwat murni Dan tidak ada sambung kepada Allah Di saat menikah lagi Dan hukumnya adalah Zalim Dan hukumnya adalah Haram Tidak usah ngomong sunnah nabi Tidak usah ngomong sunnah nabi Dikit-dikit sunnah nabi Dikit-dikit sunnah nabi Nikah Sunnah nabi banyak Bangun malam itu Sunnah nabi itu Qobliya ba'diya sunnah nabi Yang diomong Poligami Setiap hari Sunnah ini sunnah ini Ini surat malam belum Belum Yang penting nikah dua Tiga Eh itu Masuk bab kedua liman nanti Ada tanggung jawab berat Di hadapan Allah Wai para bapak Kemudian lihat Hidup kita bukan untuk itu saja Kita punya tujuan Apa yang kita tuju Kemuliaan di hadapan Allah Gimana nata rumah Gimana nata masa depan anak Gimana ini Kalau ternyata harus melewati masa itu Ketua ada aturannya sendiri Tapi jangan angan-angan itu Angan-angan kita harus Targetku harus begini Umur 35 aku harus nampah dua Umur 40 harus tiga Umur ini Apaan itu Baik Ini saja Semua insya Allah Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hati indah Bahagia Dunia akhirat Insya Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati